Beralih ke informasi lain, Presiden Joko Widodo ajak pemimpin negara lain ciptakan bumi yang aman dan makmur untuk di Uni. Hal ini disampaikan Presiden dalam konferensi perubahan iklim di Paris. 151 pemimpin dunia termasuk Presiden Joko Widodo hadir konferensi perubahan iklim, Conference of Parties atau COP21 di Paris, Perancis. Masing-masing kepala negara berpidato selama 3 menit, termasuk Indonesia. Partisipasi Indonesia dalam konferensi ini sangat penting, karena Indonesia adalah negara terbesar ke-6 penghasil gas emisi. Namun di satu sisi, Indonesia memiliki hutan dan laut Indonesia yang luas, yang menjadi paru-paru dunia. Transfer teknologi ramah lingkungan dan peningkatan kapasitas. Hadirin yang terhormat, mencapai kesepakatan di Paris adalah suatu keharusan. Saya mengharapkan kita semua menjadikan bumi ini menjadi tempat yang nyaman bagi anak cucu kita. Menjadikan bumi menjadi tempat yang sejahtera bagi kehidupan mereka. Pertemuan ini digelar untuk mengatasi pemanasan global. Negara-negara di dunia akan membuat kesepakatan perubahan iklim universal berdasarkan rencana aksi dari tiap negara. Tahun ini adalah pertemuan ke-21, pertama digelar tahun 1995 di Berlin, Jerman. Konferensi tahun ini dimulai 30 November hingga 11 Desember mendatang.